Halo guys, ketika seseorang melanggar suatu kebijakan, pasti akan ada sanksi yang diberikan untuk membuat pelaku jerah agar tidak mengulangi pelanggaran yang ia buat. Ambil contoh di negara kita Indonesia, pelanggaran kecil seperti tidak memakai helm atau tindak pidana korupsi tentu memiliki hukuman yang berbeda. Semua tergantung seberapa parah pelanggaran yang dilanggar. Nah terus, apakah negara lain juga menerapkan hukuman yang sama seperti di Indonesia? Atau ada negara di dunia ini yang memiliki hukum tak biasa? Kamu bisa mengetahuinya dengan menyimak video berikut ini nih. Inilah hukuman paling unik dan aneh yang pernah terjadi di dunia. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Bernyanyi Pasti banyak nih yang pernah melakukan pelanggaran seperti ini. Menggunakan helm ketika sedang memakai sepeda motor sebenarnya menjadi kewajiban yang harus kita taati, apalagi jika berada di jalan raya. Dengan adanya helm di kepala kita, saat terjadi hal yang nggak diinginkan, helm akan menjadi benda krusial yang dapat menuntukkan selamat atau tidaknya nyawa seseorang. Nah, tapi kamu pernah nggak? Sewaktu menggunakan sepeda motor dan nggak menggunakan helm, ada razia polisi di mana razia tersebut akan memberhentikan para pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Hukuman yang didapatkan, apalagi kalau bukan berupa surat hilang yang mengharuskan kita untuk menembus kesalahan yang kita buat. Hal berbeda justru dilakukan negara Thailand, guys. Polisi di sana ternyata pernah memberi hukuman kepada orang yang nggak menggunakan helm di jalan raya dengan menyuruh mereka bernyanyi. Seperti video berikut ini nih, ketika 4 orang pengendara sepeda motor diberhentikan oleh polisi, kesalahan yang mereka buat dengan tidak menggunakan helm. Tapi bukannya surat hilang yang mereka dapatkan, polisi tersebut justru memberi hukuman dengan menyuruh 4 remaja tadi menyanyikan sebuah lagu. Menjadi gelandangan selama satu minggu. Mencuri adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, apalagi jika barang yang dicuri merupakan uang sumbangan, di mana uang tersebut akan digunakan untuk membantu orang yang tidak mampu. Jangan sampai kamu menjadi seperti seorang pria yang bernama Nathan Smith ini ya. Dirinya ketahuan mencuri uang di sebuah lembaga sosial di mana uang tersebut akan disumbangkan kepada para gelandangan. Jika di Indonesia, orang yang ketahuan mencuri pasti akan dipenjara berbeda dengan apa yang dialami pria ini, guys. Polisi setempat malah menjatuhkan hukuman kepada Nathan untuk menjadi gelandangan selama kurun waktu satu minggu. Hal tersebut bertujuan agar dirinya mengetahui betapa susahnya hidup sebagai gelandangan dan diharapkan dengan adanya hukuman ini, ia menjadi sadar dan tidak akan melakukan kejahatan berikutnya. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh siapa saja, guys. Nggak peduli bidang apa pekerjaannya, jika seseorang sudah dikategorikan sebagai wajib pajak, maka ia harus membayar pajak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Jika kamu ketahuan nggak bayar pajak, ada hukuman berat yang menanti dirimu. Bisa-bisa seperti yang satu ini nih. Seorang pemilik gerai pizza di Amerika Serikat terbukti bersalah menggelapkan uang pajak, di mana dirinya tidak membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan sebagai wajib pajak, guys. Nah, uniknya bukan hukuman penjara yang diterimanya, melainkan sang pemilik gerai pizza ini harus membagikan pizza gratis sebanyak 12 kotak seminggu sekali selama 7 tahun. Nah, itu dia hukuman paling unik dan aneh yang pernah terjadi di dunia. Gimana menurutmu videonya, guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu. Terima kasih telah menonton!